oke sahabat kaca film dan sahabat otomotif kali ini saya akan coba mereview kaca film super black ya apa saja kelebihan dan kekurangannya jangan kemana-mana kita bahas bareng-bareng oke yang mau saya buat praktek ini mobil CR-V CR-V Gen 2 ya ini kacanya ogla-ogla oke pertama seperti biasa kita bersihkan dulu bagian karet-karetnya supaya terhindar dari debu dan usahakan masanya di dalam ruangan jika kita pasangnya di tempat terbuka untuk menghindari debu ya oke coba saya bersihkan menggunakan wiper usahakan pakai tisu teman-teman dengan pakai kain setidaknya pakai kanibu lah ya karena kalau kain itu kadang debunya tersimpan di dalam kain di serat-seratnya itu tersimpan sehingga ada kemungkinan berpindah pada alatnya oke saya finishing menggunakan tisu dan untuk area yang tidak terjangkau seperti di dalam karet seperti ini saya gunakan scraper scraper kecil gini ya setelah itu kita congkel bagian bawah kita dorong menggunakan temprotan supaya debunya itu turun ke bawah barulah kita buka lapisan kaca filmnya ya kalau saya membukanya itu dari sisi bagian depan nah ini kaca film super black ini cukup tipis ya jadi hati-hati ketika melepas kaca filmnya lapisan kaca filmnya pelan-pelan saja dan yang saya alami ketika pasang kaca film super black ini waktu mana si kaca filmnya itu sering ini ya sering terlepas plastiknya antara plastik sama lapisan filmnya sehingga seperti terlipat padahal itu tidak apa-apa sih hanya saja sedikit merepotkan ini pastikan bagian bawah sudah masuk kalau tidak masuk ya dicongkel pakai alat seperti ini sambil dimasukkan usahakan bagian tepi jangan sampai terlipat setelah itu kita turunkan pelan-pelan nah baru kita susun bagian atasnya oke karena ini bagian atas kaca ini sudah masuk ke karet saya khawatir ada debu maka saya lap dulu menggunakan tisu setelah itu kita semprot baru kita presisikan sisi bagian atas nah seperti ini sehingga ini lebih menghindari bintik lebih terhindar dari bintik ya untuk cara motok supaya lurus silahkan tonton di video-video saya yang lain silahkan diobok-obok dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe oke setelah itu kita ratakan menggunakan wiper wiper ini ya kita ambil sisi bagian bawah dulu seperti ini nah setelah itu sisi bagian tepi kita dorong ke atas itu CRP karena kaca CRP ini cembung sehingga usahakan gelembungannya jangan sampai berada di sisi tepi karena kalau berada di sisi tepi itu ada kemungkinan berbintik-bintik ya karena ada debu di dalam karet sehingga kita harus ratakan dulu bagian tepinya setelah itu boleh ratakan yang sisi yang lain ya nah jadi gelembungan ini kita arahkan ke tengah jangan ke pinggir setelah itu kita ratakan lagi menggunakan scraper scraper ini saya gunakannya asal scrapernya itu lembut dan pastikan permukaan kaca filmnya itu tidak ada material jadi sebelumnya usahakan dilap dulu pakai pisu untuk menghindari baret ketika membuat pola ya kacanya harus dilap dulu supaya enggak baret kalau enggak dilap kan terkadang ada debu di bagian luarnya karena saya membuat polanya dari luar bukan dari dalam oke jika sudah kita kuatkan kita kuatkan sekali lagi untuk bagian tepi-tepinya sebelum kita naikkan ke atas nah untuk wilayah Jember Bondowoso dan Lumajang jika ingin menggunakan jasa saya silahkan hubungi nomor saya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi super black ini merek super black kalau saya amati kaca film super black ini dari dalam pandangnya jernih hanya saja tolak panasnya itu rendah ya namanya harga menengah kaca film murah meriah jadi bukan untuk tolak panas yang bagus ya tapi untuk pandangan soal visibilitas oke lah ini teman-teman bisa dilihat ya mereknya super black untuk sahabat otomotif yang ingin memasang kaca film black atau hitam silahkan pakai kaca film ini karena kaca film ini cukup recommended lah ya selain harganya murah harga tergantung di kota masing-masing kalau ini saya jual 500 ribu kita siap melayani panggilan ya oke sekali lagi nilai kerapian kaca film itu berada pada bintik-bintik yang pertama dan yang kedua nilai potongan ini supaya presisi kita harus mengikuti lekungan kaca ini ya dan jaraknya jangan terlalu lebar karena jelek nanti jika terlalu lebar dan bagian bawah jangan sampai kurang tentu bagian sini gak ada bintik ya setelah itu kita cek dari luar oke hasilnya seperti ini ya jika 60 ini 60% teman-teman cukup gelap dari luar ya tapi dari dalam masih oke lah terang banget dan yang terakhir sebelum kita serahkan ke konsumen bagian door teamnya kita lock karena pasal-pasal ya oke sekian aja video dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati